Bupati Rokanilir Afrizal Sintong melantik pengurus Prima DMI Rohil usai pelantikan Afrizal Sintong juga memberikan hadiah perlombaan manajemen masjid. Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Bayangkara, Polsek Bangko ini dihadiri asisten Kepala OPD, Camat, Kapolsek Bangko, Komunitas Mualaf Tionghoa Bagansi APAP, DPW Dem Iriao, serta Toko Masyarakat Rusli Fendi. Afrizal Sintong memberikan apresiasi kepada DMI yang telah menyelenggarakan kegiatan lomba manajemen masjid dan meluncurkan gerakan serentak subuh berjamaah. Melantik anak-anak kita dari Prima, remaja, 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 sekaligus memberingati maulisnya nampusan Bukonganes Karam dan juga tentunya bersama kedua DMI Provinsi Liau dan kedua DMI Kabupaten Rokanilir. Selamat malam hari ini, Alhamdulillah antaranya lain-lain juga di sini juga terima kasih juga kepada Pemurus Dewan Bistri Masyarakat Bistri, baik itu dari Provinsi maupun dari Kabupaten. Terima kasih, karena bagaimana juga tadi kami juga telah menandatangani suku penyapa atau suku di masjid yang seolah-olah mulai suku ini nanti kita juga tentunya. Awal karya, 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 awal karya. Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman juga memberikan apresiasi yang sama kepada DMI. Sulaiman berharap dengan diluncurkannya gerakan sebuah perjamaah, jamaah masjid musolah yang ada di Rokan Hidir juga melakukan langkah yang sama. Jawa Mesir Musya bersama Satur Malaf, Bukan Hilir, dari Banyak Jari, melaksanakan peringatan maulid, Nabi Besar 2019, 14-14-13, sekaligus kami juga meluncurkannya gerakan subuh di Mesir. Nah ini program GMI dari Pak Bukir Yau, sampai ke sebuah perjalanan yang ada di Pak Bukir Yau. Kemudian juga malam ini kita membagikan hadiah, katakanlah ya Allah Bupati Bergulir, Bupati Kap, dalam rangka pengendaraan manajemen masjid, manajemen dan kebersihan masjid, sekaligus kami juga, sekaligus kami juga. Ya insya Allah tadi dimenangkan oleh hadiah kecamatan Pasirah, ya, pada sesama-sama. Setelah itu kita berharap kepada mesjid-mesjid yang sudah jadi pemenang sebagai contoh, kalau dan ya menjadi mesjid prima di kecamatan masing-masing. Ini harapan kami, selanjutnya tadi juga dilantik perhimpunan remaja masjid DMI Kabupaten Rokanilir, ya, ketuanya Pak Al-Ustadz Tarwis, ya. Mudah-mudahan prima ini sebagai ujung tombaknya DMI di lapangan, ya, bagaimana merangkul seluruh remaja-remaja yang ada untuk melaksanakan GSM ini, gerakan subuh di masjid ini. Ini harapan kami. Malam ini kita lanjut, usawa ke depan Arjid-Arjid. Kita berjadir, kami insya Allah satu minggu sekali akan membuat program ini bersama prima di setiap-setiap mesjid. Nanti mesjid mana yang pertama menerima kami nanti, itu kita komunikasikan dengan pemerintah yang lain. Hasil kerjasama kita dan mengaktifkan kita melaksanakan memakmurkan masjid ini, gerakan hilir. Jadi ketua BWDNB memandang, inilah DMI yang mesjid melaksanakan itu, alhamdulillah kita dapat support dari provinsi dan dapat dukungan di karya dari pusat. Dapat mobil akustik masjid, ya, dua. Satu kita tempatkan wilayahnya bagian Seremba untuk membina lapangan kecamatan, satu di bagian Seremba untuk membina sepuluh kecamatan. Berbukan hilir satu-satunya yang mendapat dua mobil masjid. Ada yang belum dapat sama saya, ya. Soalnya untuk mendapatkan itu, ya, susah juga. Karena pertanggung jawabannya dalam melaksanakan operasi apasitas masjid yang ada di masing-masing obat ini. Ketua DPW DMI Riau menjelaskan, DMI tanpa henti mewujudkan kemakmuran masjid, mulai dari tingkat desa hingga provinsi bahkan nasional. Masjid tidak lagi hanya layanan ibadah, tapi juga pusat ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Pada prinsipnya Dewan Masjid Indonesia terus tanpa henti untuk ikhtiar mewujudkan kemakmuran masjid di semua tingkatan kepengurusan. Baik itu di pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan bahkan di tingkatan pimpinan yang paling bawah, lurah, desa, dan seterusnya. Yang pertama ini bagian dari kewajiban kita, yang kedua ini bagian dari tanggung jawab kita, agar masjid-masjid ini siarnya dirasakan oleh masyarakat, manfaatnya bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk memberikan banyak layanan, mulai dari layanan ibadah, layanan ekonomi, layanan kesehatan, dan seterusnya. Nah untuk ikhtiar ini, usaha ini kita sudah siapkan berbagai bentuk program, diantaranya program masjid trainer, kemudian klinik masjid, kemudian akustis masjid, kemudian digitalisasi masjid, dan lain sebagainya. Jadi intinya ini upaya maksimal kita untuk memakmurkan masjid, untuk menjadikan masjid sebagai pusat layanan masyarakat. Acara ditutup dengan berzanji dan penyerahan piala Bupati Kap DMI Rohil bergulir kepada Caman Bagan Sinembah Raya. Dari Rokanilir, Junaidij Raya TV melaporkan.